Terima kasih telah menonton! 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 Sate Udaa Kita makan yang gak ada di Jakarta sama tempat-tempat kemarin Pokoknya ini akan berkesan Ini dari 3 episode, cuma episode ini aja yang kita belum tau nih tujuannya mau kemana nih anak Ini berkesan sekali pokoknya Sate Madura Bukan Cuma ada di Pamekasan Oke, let's go Kedepan Jangan ugal-ugalan ya Jangan ugal-ugalan ya Lu kapan beli bajunya Wan? Tadi pagi Emang sempat Sempet lalu masih pada sini Naik kapan? Naik ini? Oh pantesan, gua pikir mobil lagi kemana tuh? Kok gak ada? Gua pikir lagi dicuci atau apa? Enggak Kenapa gak dicuci sekalian? Gua pikir crew yang bawa tadi Eh gua gak tau ada yang buka apa enggak? Ada pohon Ada pohon Pohonnya udah jalan Pohonnya udah jalan Pake motor Udah tepon segede-gede dibawa pake motor Jauh tempat yang lu beli ini? Enggak, enggak Dekat alun-alun Oh Asli gua liat pagi-pagi lah Kok gak ada nih mobil? Kemana nih mobil nih? Lu gak download ini ya? T-in touch ya di HP ya? Ya download Gua kan pernah punya Toyota juga Ada T-in touch-nya kan? Tapi kan gak gua konek sama mobil ini Lalu lu konek ya Lu bisa liat Mobil dibawa kemana Tapi apa lagi? Terus lu bisa geofencing juga Jadi misalkan Nah lu Mobil ini tuh dipake buat antar Jepotara sekolah Nah lu kasih geofencing Cuma boleh di sekitar darah itu aja jalannya Kalo lewat? Kalo lewat nanti ada peringatannya Ini mobil lewat nih Hmm Ada speed warning juga Terus Yang paling ngebantu tuh Kita bisa tau Ada peringatannya Kalo ini mobil extendkannya udah mau habis Oh Tengok ngasih datanya Nanti diingetin omatnya Iya Ini kadang-kadang kita suka lupa ya Tiba-tiba kelewat kena denda Nunggu pemutihan Nah Diingetin dulu tuh seminggu sebelumnya Bisa kita bayar dulu Aman Kita mau kemana sekarang ini? Kita mau makan Makan yang super spesial banget Dan ini kayak Super spesial banget? Iya Ini special order banget nih Gak ada dimana-mana Ini masuknya hidden gem Hidden? Hidden gem Dan gak semua orang pemakasannya tau Waduh artinya gak populer dong om Tau nih Eh sebenernya nanti kosong Kayak gerobak kosong aja gitu lagi nanti Enggak kali ini Guide-nya ada Ada Buka Google Maps Oh iya oke Ini kita Apa namanya GPS Kok punya Kok gak pake Apple CarPlay sih? Gunakan penduduk sekitar Eh ini kak Gak pake Apple CarPlay ini? Gak pake Apple CarPlay sih 100 auto Oh bisa juga ya? Bisa Pokoknya ini spesial banget deh Kemarin kan yang kecil-kecil Lalat kan? Satelalat kan? Kalau ini yang gede-gede Satel kerbau Ya kita lihat aja Masuk gang lagi won Iya kan? Gila bilang hidden gem Biasanya makanan kalau populer itu tempatnya di jalan-jalan gede ya om ya? Tergantung Iya ini kenapa masuk-masuk lagi? Ini kita kemarin terakhir masuk-masuk gang ini gagal nih won Hah? Iya nanti udah 2 kali kita cari tempat makan di gang gagal Ini kan beda GPS Bukan pake Google Maps Penduduk sekitar Kemana ini won? Eh? Makin sempit loh Gue juga gak yakin sih Jauh kiri 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 jauh Yakin enak Belum pernah juga kan? Yakin Belum pernah yakin yakin Ini yang ngasih petunjuk itu Dari generasi lahirnya disini Emang ada generasi yang lahirnya gak disini? Kayaknya gak tergantung generasi deh Iya pokoknya udah dari mbah-mbahnya lah lah lahir disini Jadi udah lah percaya saja Oh ini mbah-mbah yang ngasih tau? Enggak bukan Dari generasi mudanya? Kayak susah banget berkomunikasi dengan kalian ini Hahaha Kenapa kan di-reset itu MID? Oh iya Oh iya Wah gak bener loh Lenggar dulu Oke 0,0 ya Siang dari belakang Tapi ini jalanan begini batu-batuan enak juga ya? Iya Nyaman? Iya iya Dan grand clearance tinggi jadi Enggak ini Tenang jadinya Dan drivernya juga Enggak, enggak Enggak ada urusan sama drivernya Uh! Ayam hampir ketabrak Hahaha Eh kalau nabrak ayam bayarnya mahal Iya Enggak dong Karena dihitung bisa jadi berapa tusuk sate itu Yuk kita makan Udah sarapan padahal Tapi jadi leper lagi Boong ah Mana sarapan? Sarapan di hotel tadi Nah Ini pokoknya Spesial banget deh Apa sih yang bikin spesial? Kita coba Tunggu aja Lihat Mobil belum lu kunci ya? Oh iya Diperingatin tuh Jadi mobil itu ada bunyinya Kalau kunci itu ketinggalan Tolong di kunci ya Asik ya Jadi gak mungkin ketinggalan kita Iya Asik kalau bawa kru juga tinggal Tolong di kunci ya Iya Iya Kau nonton netmax loh yang disuruh sama dia tadi Kaldu kikil, kaldu kokot, campur kikil, campur kokot Tapi ini kurang high res fotonya jadi gak menggambarkan Tuh 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 yang high res tuh Nah ini karapan sapi Ini karapan sapi Jadi tadi tuh gua udah nanya kalo karapan sapi kita bisa liat gak? Gak bisa Ada waktunya Dan yang menang itu sapinya harganya tau gak berapa? Berapa? Bisa sampe satu setengah miliar Hah? Sapi? Yang menang Yang kalah jadi kaldu kokot Gak bakalan di steak Akan jadi steak yang paling mahal Oke, mari kita coba Ini sih rame-rame ini gede banget Ini kaki sapi nih ya Sebenernya tulangnya yang gede Yang sini? Wow, waduh enak banget Ini muka gua segede gini nih kakinya nih Hmm Kuahnya beda nih kanan dan kiri Iya Pilihkan dari warnanya Alhamdulillah Alhamdulillah Mantep yo Ini belum pernah makan beginian Gak nyangka kan dibawa kesini kan? Luar biasa Tau gitu gak sarapan tadi Ini sedotannya ternyata buat sum-sum Iya Iya tuh Kecuali kalo mau minum pake sedotan juga bisa Iya Kita mau kemana lagi on? Kali ini kita akan ke tempat yang seru lagi Apa? Ada ini Kenapa harus penuh rahasia gini sih perjalanannya Ini surprise gak? Surprise Senang gak? Senang Nah ini juga surprise dan menyenangkan Tapi kok tetep Gua gak bisa 100% percaya ke lu ya Percaya iya Kemarin aja omobi Kemana? Kita ke apa namanya? Bawa bab aja Kagum kan? Bawa bab Eh kunci mobil Berasa gagah ya pake baju ini Tadi saya pas makan iseng-iseng googling Makna dari baju sakera ini Kenapa ada garis-garis? Nah kalo garis-garisnya Katanya menurut beberapa sumber Ini sebenernya terinspirasi dari pakaian pelaut di Eropa dulu Oh oke Nah tapi Paduan warna merah, putih, hitam tuh melambangkan ketegasan orang Madura Merah putih bukan nama bendera Indonesia? Terus dia kan cenderung agak longgar nih bajunya kan? Itu melambangkan kebebasan Ininya juga pendek Desainnya simpel kan? Itu melambangkan kesederhanaan orang Madura Tapi bendera Madura itu tuh hijau putih bukan merah putih Dulu pas jadi negara Dia bukan provinsi tapi pernah jadi negara Pernah jadi negara Fun fact Madura pernah jadi negara Dan ada beberapa fun fact lainnya nanti kita sambil jalan Yaudah Oke Masuk gang lagi Wan? Iya Iya kenapa memang kalo masuk gang? Iya Tempat apaan lagi? Iya Nanti lihat aja Seru deh pokoknya Ini mobil tenaganya lumayan besar Hmm Ada mesin listriknya Torsinya instan Hmm Lewat jalan-jalan kecil Gak guna gitu loh Ya kan iritannya kepake Jadi ini kayak ini nih Sekarang gak pake mesin bensin Iya Oke Tadi seperti janji kita Sambil kita jalan Kita ngomongin Fakta-fakta menarik tentang Madura Tadi yang negara itu tuh Iya Cuma 2 tahun Cuma 2 tahun Sempat jadi negara tuh tahun berapa sih? 48 48 Jadi Indonesia merdeka terus dia ikut merdeka Ada Belanda gak terima kan Indonesia merdeka Dia bikin pemerintahan peralihan Oh Belanda yang merdeka Yang bikin merdeka Iya Mereka bikin negara disini Untuk melemahkan NKRI Oke Tapi ya gak berhasil Cuma 2 tahun bubar Ya kebayang ya kalo ini masih negara Kita hari ini pake paspor kesini Iya Nah ngomong-ngomong Kenapa Madura itu gak jadi provinsi kan? Ya kenapa sih? Jadi ternyata Ada alasan yang paling utama tuh Alasan Hukum Hukum? Jadi Menurut peraturan negara kita Untuk jadi satu provinsi itu Minimal 5 kabupaten Oh Disini 4 Wan Kan jalan ginian lagi Wan Kuburan lagi kanan? Aduh Untungan sih ya kan? Tapi kenapa kalo kuburan biasa aja? On Fitra Gak suka Tiba-tiba ada toilet Bukan bukan Eh ada yang mau kecil Banyak tempat yang lebih epic Selain kuburan Ya Ya gak apa-apa Kita gak ke kuburan Terus tiba-tiba depan masuk ke bambu Iya Habis kuburan Hutan bambu Wan-wan ini kemana Wan? Wan serius deh Wan Ini apa-apaan Ya Emang juga petualangan Journey kan? Kita mau menuju kemana sih? Ini kita Namanya itu Apa tadi? Toron Semalem 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 Ya itu adalah Tempat Pemandian putri-putri zaman dulu Wiii Zaman dulu Sekarang udah gak ada putrinya Sekarang udah gak mandi Iya Terus Disana Masih Kayak zaman dulu lah Rumah-rumah Madura Jamannya Oh Kesultanan Jokotole 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 Kapal yang kita naikin Nama Jokotole Itu nama raja Kok makin sempit Wan Mengganggu Ketenangan warga sekitar Wan Iya tuh 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 ditanya Kenapa tuh tuh ditanya? Iya Pak Iya Pak Ke wisata? Iya Tutup Ya Dari kemarin Kita tempat makan tutup Sekarang tempat wisata tutup Tutup Tapi pintunya dibuka Untuk 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 apa pintunya dibuka Kalau yang ditutup? Kita foto aja Mulai tanggal 8 Januari Ditutup Baru Iya Sedih Gak apa-apa kita masuk aja Lihat dulu aja Kita lihat aja Turun aja gak apa-apa Ground clearance tinggi kan? Iya sih Ini katanya rumah Madura jaman dulu kayak gini atap-atapnya Oh iya? Kayak gini udah jaman dulu? Iya Kayak dimana ya? Tuh Lombok Ya? Untuk atapnya di atas jadi lumbung padi Belom ada gentengan jaman dulu ya? Enggak di atas itu dipake jadi lumbung padi Oke ya Desa D Ini bisa mandi itu disitu? Di kolamnya Ini tempat putri mandi itu dimana? Gak tau Lucu ya kalo ada desa beneran kayak gini ya? Iya Ini kepala desanya disini sendiri Di atas ya Lihat engineering ininya deh Atapnya Kalau dilihat dari desainnya kayaknya di Madura gak ada binatang kayak macan gitu-gitu ya? Jadi diambrukin sama dia ini? Kalo macan gitu kan biasanya bikinnya rumah panggung Makanya di Sumatera kan banyak rumah panggung Iya Jadi rumah bentuk apa segala macem itu mengikuti geografis Nah Itu ada Nah Dilarang mesum Diawasi CCTV Dilarang mesum Ini bahasanya bahasa Sansekerta ya? Iya Kak gini-gini kita mesti hafalin bentuk Bahasa Sansekertanya dilarang mesum Hahaha Ya ini sebenernya tulisannya sama dilarang mesum Cuman ini pake hurufnya huruf itu Hmm Ini kayak Aksara Jawa juga Bentar mesum itu? Mirip Oh mesum Itu ya Baca dari kanan dari kiri Eh dari sini ya? Dari kiri Kayaknya yang dari kanan cuman bahasa Arab ya? Kayaknya dilarangnya sebelah kiri Dilarangnya sama nih Iya Dilarangnya sama Eh nggak agak beda Oh ini diawasi Oh Jadi ini D nih Oh iya D Password P M Ya nanti kita bisa belajar di sekolah Madura Alhamdulillah Dilarang juga Hutan mana lagi nih yang mau lo datengin? Gue sih bersyukur ya Untungnya walaupun kita masih bisa jalan-jalan ternyata di dalam Iya Kita kemana sekarang? Makan Lorju 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 itu apa ya? Bentar bentar Dulu tuh pas kecil Karena ayah gue tuh orang Jawa Timur Di kota Bondowoso yang banyak orang Maduranya Itu dia suka banget Lorju Lorju itu gue pikir itu kayak ikan Tapi kayaknya bukan ikan deh Bentar ya Kerang Lorju merupakan kerang laut bercangkang yang panjang tubuhnya sekitar 3 cm Kerang bambu Kerang bambu ya Di Madura Lorju sering diolah menjadi pepes Dan rebusan dan air hasil rebusan diolah menjadi petis Tapi yang gue tau tuh Lorju yang kering yang kayak snack bisa dimakan gitu udah digoreng kering gitu tuh Nah nanti kita coba aja Ini adalah Lorju yang bukan sembarang Lorju Kenapa? Tapi.. Ini favoritnya Dian Sastro sama Nicola Saputra Udah 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 Ini Lorju viral ya Ya udah Tapi Lorju setau saya enak Cuman Lorju yang ini kesukaan Dian Sastro Iya Sama Nicola Saputra Yang penting Dian Sastro pernah makan disitu aja ya Iya Pokoknya kalau misalkan itu enak berarti seleranya Dian Sastro sama Nicola Saputra bagus Jadi kita bukan mau ngetes Lorju nya, kita mau ngetes seleranya Dian Sastro sama Nicola Saputra Oke Gak gitu juga kali Akhirnya di pinggir jalan raya ya Nih kalo gak percaya nih ya Ini beneran nih Tuh Dian Saputra Bukan Dian Sastro Salah Anak Alrasid Dian Saputra Oke Nicola Saputra Bu Iis Dian Saputra loh bukan Dian Sastro Iya salah Salah ya Salah Dian Iya kok Cobalah kita lihat Lepas Koto yang disini gak koto yang disini Tapi Dian Saputra itu tampaknya mirip Dian Sastro ya Gak tau ya Permisi Bu Dian Saputra apa Dian Sastro yang pernah kesini Bu Dian Sastro Dian Sastro Dian Sastro Kalo Dian Saputra itu siapa Bu? Itu tulisannya di depan Dian Saputra Oh mungkin Keliru yang Nganu itu Oh Oh Apa itu namanya Waktu mesen bannernya ya Oh Oh Nicola Saputra kali Oh Hmm Iya kalo Dian Saputra Iya itu Nicola Saputra sama Dian Sastro Pernah kesini Iya Udah pulang tapi Bu Belum tidur di rumah Hahaha Lucun juga ibunya Hahaha Yaudah Bu Pesen apa yang dipesen sama Dian Sastro Hahaha Iya 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 Sayang sama Nicola Saputra deh Hahaha Lebih mirip kalau Mereka pesen apa waktu itu Bu Enggak campur cuma Campur tuh apa sih Bu Ada apa aja isinya Enggak Soto Lorju itu Soto Lorju nya tuh kering apa Enggak Udah dimasak itu Yaudah Iya pesen deh Tiga Tiga ya Tiga Wow 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 Yang bener campur apa campur Bu Ini campur Ada yang bilang campur Yang bener Terserah sih Campur ini artinya Bercampur kita ya Bu ya Iya Semuanya dicampur Ini apa aja Bu yang dicampur disini Bu Itu Ada Lorju Ada kelupuk Ada Tambah Oh Lorju nya mana Bu Apa lontong Lorju nya tuh yang mana ya Yang panjang-panjang Ini Oh 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 kecil-kecil ya Keram Oh diaduk dulu Oh diaduk dulu Kapan lagi kan kita makan diantar sama Pemain bintang pilih Bintang film loh Jadi Ibu ini masuk ke film itu Yang ada Dian Sartro Dian Sartro Dian Sartro Dian Sartro Masuk ke film itu Tapi gimana lidahnya Dian Sartro Cocok nggak sama lidah kalian? Cocok 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 ya Sekarang kita kemana? Sekarang kita ke Sumeneb Aduh Sumeneb keluar kota lagi nih Lah ini kita di luar kota juga? Kenapa sih emang? Berituan yang ngitir lagi Biasa aja lagi Kita perjalan itu masih sejam lagi Bismillahirrahmanirrahim Kita perjalan masih satu jam lagi Jadi kalau yang mau tidur Tidur aja dulu nggak apa-apa Iya oke Oke Kita buka dulu biar terang Let's go Bentar itu ada yang mau lewat Apaan ini? Iya apaan tuh? Itu motor belakangnya ada Motor bawa towing Bawa towing Iya lo towing mana lo? Wuhh Dari bajak sawah Oh bajak sawah Oh bajak sawah Bajak sawahnya naik towing Towing-nya tarik motor Oke let's go Eh Sekarang kita pakai Yaris Pertama kali kita pakai Yaris Yaris Epek jurulah Yaris cross lagi Iya cross Tapi ya nama Yaris Tetap dipakai Karena walaupun mobilnya berbeda Iya jadi ini bukan Yaris ditinggikan ya Tapi Penaman pakai nama Yaris itu karena Menurut Toyota karena Diambil dari kesuksesannya Yaris di Segmen yang compact ini Dan memang mobilnya Kalau udah pakai Yaris yang lama Dan mobil yang ini jadi mudah gitu kan Iya tapi ini bukannya bukan Bukan Yaris sedan Eh apa Yaris hatchback yang ditinggikan emang Dalamnya semua beda kan Karena gue rasa mungkin Yaris itu kan Dulu yang pakai anak muda nih Terus dia sekarang pindah nikah Dia butuh mobil yang lebih gede Oh jadi Ya tetap pakai Yaris Tetap Yaris juga dengan karakter yang beda Sedangkan dia nggak mau keluar dari Toyota Yaris Club Indonesia Aaaa bisa 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 Masukkan Yaris Club Indonesia Yaris Cross diterima nggak ya? Diterimalah harusnya Mestinya ya Sama-sama ya Aris JR-Yaris Hah jadi JR semua kan? Oh iya Ini tapi untungnya tuh Kita pakai Toyota emang Kalau Epic Journey ini ke daerah-daerah pelosok di Indonesia nih Networknya banyak ya? Networknya paling banyak Jadi tenang gitu kalau ada apa-apa Ada emergensi gitu ya Dan emergensinya Sekarang tuh udah lebih enak Berkat ada InTouch Hmm Jadi kita bisa hubungin Tanpa biaya langsung dari aplikasi Oh iya? Kita darurat Misalkan Ban kita pecah Gitu kan Tapi daruratnya tuh Darurat kalau misalnya Mobil kita kenapa-napa gitu Ya Even kecelakaan juga bisa Minta pertolongan darurat ya Ya bisa Tapi kalau darurat Pengen buang air ya Itu tinggal ke Indomart Alfamart aja ya Ya jangan ditinggal Masih aja Gitu kan Kenapa sih bisa ketinggalan? Nggak ngerti Nggak ngerti Terus Kalau misalkan nih ya Kita Jalan dari A ke B Itu trip Selama beberapa hari ke belakang Itu bisa dicek lewat T-Intouch juga Oh iya? Iya Jadi ketahuan kalau kita habis dari mana aja? Tak, ketahuan Mustinya sekarang setiap kali ke Indomart, Alfamart Lo bawa handphone yang udah terhubung T-Intouch ke mobil ini Jadi lo tau mobilnya dimana? Gue lebih cari driver yang lebih beradab aja sih Yang nggak tinggalin orang ya Itu siapa drivernya waktu itu ya? Astagfirullah Astagfirullah Ya tapi kan mobil sebagai navigator Pastinya mau ngingatkan Lah orang rasanya udah di belakang Rasanya tuh udah di belakang dia Bayangin nggak Itu kejadiannya kayak pilot sama co-pilot Terbang Lupa penumpangnya belum naik Tapi udah terbang aja gitu Gue pengen ngasih lo ini deh Multivitamin Gingko Biloba Biar nggak cepet pikun Itu nggak pikun man Itu nggak pikun man Wah Sampai juga kita di Sumeneb Dan ini adalah Masjid Jami Kota Sumeneb Keren ya? Ini masjid dari tahun 1787 1787 Tua banget ya? Iya Jadi usianya udah berapa tuh? 200 Hampir 240 Iya Hampir 240 tahunan Dan masih berdiri megah 237 tahun Dan ini masjid yang punya wasiat Apa wasiatnya? Wasiatnya ini adalah masjid wakaf dari Sultan zaman dulu Tidak boleh dijual dan harus diperbaiki kalo mulai rusak Makanya ini kelihatan seger terus ya bangunannya ya Harus terlihat megah dan bagus Keren ya? Iya Masjid Ini Kayak Kayak kerajaan sih Iya Kayak istana masjid Katanya juga arsitekturnya itu ada pengaruh budaya Portugis Oh iya bener juga ya? Portugis Bisa jadi 1700 itu jaman Belanda Portugis Belanda sebenernya dari 1492 kan Tapi di tengah-tengahnya kayaknya ada Portugis Iya Dan jaman dulu toanya belum ada tuh Karena toa belum ditemukan Iya Yuk masuk yuk Foto dulu asik Iya foto dulu asik Keren sekali lagi Keren keren Dalamnya juga keren Megah Dan ini gak nyampe 500 meter Kita akan ke Keraton Oh deket ya? Deket Kenapa naik mobil ya? Sulutannya masih ada? Aduh itu gak tau deh Nanti kita kenalan yuk Coba tau ada Jadi ini Keraton Ini Alun-Alun Terus Ini pusat kotanya Sumeneb artinya nih ya? Iya Pusat kota Sumeneb Jadi tadi gue udah nanya Kita bisa ke museum dulu Abis itu kesana Itu museumnya Sejarah segala macem Bisa belajar disini Terus kalau mau lihat keratonnya bisa masuk ke dalam dari sini Bukan dari sana Jadi kita Mau gimana terus secara bebas? Museum Eh museum Ini keraton, keraton Langsung Langsung aja Mas Aran Pengen ngerasain gimana rasanya jadi Sultan zaman dulu gitu loh Nah ini nih Oh ini kendaraan Kendaraan Sultan Perdaun Kendaraan seperti ini tuh kelihatannya ramah lingkungan Padahal gak Kenapa? Gas buang yang dikeluarkan oleh kuda dan sapi itu juga turut menyumbang CO2 Lah kan jadi pupuk Enggak gasnya Gak gasnya Gak gasnya gas alami Tidak meracuni orang Kalau dia kentut itu Enggak gasnya Dia nafas Luar CO2 Ya sama kan kita juga nafas Jadi ada polusinya juga ternyata Oke ini ada pernya perdaun ya Perdaun terus tinggal independen Sistem remnya rem otot Enggak ada rem sama sekali ya Tergantung otot kudanya Oh iya Oh iya Enggak ada rem sama sekali ya Iya lah kan kudanya yang rem Hmm Ya depannya bisa belok Depannya pasti bisa belok Kalau enggak dia gak bisa kemana-mana Dia tidak punya sistem perlampuan dan Dulu ada kayak lontera gitu Biasanya ditaruh di pinggir tinggal Iya iya biasanya ada Yang direfleksikan ke depan Ini bisa berbelok ya Bisa Bannya ban mati loh Iya Bahkan mungkin dulu sebelum ada karet gak pake Velgnya two tone Iya pekayu Pekayu dulu mungkin Ini tempat tidurnya raja nih Iya Ini kacanya masih kaca zaman dulu ini Iya Kayaknya masih zaman dulu Tempat tidurnya raja tuh zaman Kalau Sultan Jokotole itu tahun berapa? Sultan Jokotole Pangeran Pangeran Oh enggak pernah jadi Sultan? Pangeran Pangeran Jokotole itu raja Sumneb yang ke-13 Beliau pada abad sekitar pertengahan 14 13500an Ini kereta duplikatnya Oh Ini kereta duplikat Jadi pake buat raja dulu Suspensinya itu lucu sekali ya Suspensinya bukan Sasisnya rigid Tapi ininya bersuspensi kabinnya Dan lihat dong ininya begini Ya itu kabin lho Suspensi ikat pinggang ya Iya buat kabin doang Iya ada per daunnya Cuma per daunnya bukan di bawah Iya Ini juga akan memberikan pemegasan juga nih Iya Kulit ini Boleh naik nih Oh iya Ini kita udah diijinkan ya Sebenarnya Rentang kan itu ditarik loh Ini bisa bertiga loh Wow Wow Apanya dibuka Nah disini kita bisa merasakan pemegasannya nih Nah ini Gimana suspensinya Independent nih Suspensinya Suspensinya Tidak ada shockbreaker Dewasa atau anak-anak nih Ini bukan dewasa kalau di jaman ini Tapi mungkin di jaman dulu Iya Ini termasuk bandingan suspensi yang dewasa Bukan hanya ke atas bawah Tapi kanan kiri juga Iya Ini akan nyaman sekali melewati jalan-jalan yang masih banyak berlubang Di tahun 1700-an Ini jaman dulu mewah sekali ya Om Mobi Nah Sini Saya mau menanyakan sesuatu Apaan Kira-kira apa yang Om Mobi perbuat Hah? Kalau misalnya Ternyata terlahir dari keluarga seorang sultan Dan merupakan pewaris tahta sebuah kerajaan Nyari selir yang banyak dia mah? Engga Engga Pertama perluasan dulu wilayah kekuasaan Sambil gitu biar kita tenang itu kita mesti punya keturunan yang banyak Oke Makanya kita mesti nyari Pabrik yang banyak Pabrik yang banyak Untuk keturunan Hancur itu kerajaan Untuk Bener ya? Bentar Bentar Mau tanya dulu Kalian modif mobil Pelegnya ukuran berapa? 14 Nih lihat tuh Tuh Berapa ini pelegnya nih? 50 ada kali? Jadi kalau nge-review ini jaman 100 Serius tinggi saya 170 cm Jadi pelegnya hampir setinggi saya Pen difok Ini yang menulis Sultan Abdurrahman ya Rajanya yang menunjukkan. 232. Boleh saya tutup Pak? Boleh silahkan. Yang mendapatkan hadiah kereta dari Gubernur Reflos Inggris Sultan Ambr Rahman. Ini kitab suci Al-Quran yang ditulis langsung oleh Raja Sumeneb zaman dulu. Ini ditulis tangan, satu Al-Quran itu selesai dalam 12 jam kira-kira. Ini pembaringan jenazah yang digunakan oleh keluarga kerajaan. Ada tiga tempat. Ini asli? Asli. Tempat pertama yang paling kecil itu sebelum dimandikan atau baru meninggal. Yang di tengah ini untuk memandikan jenazah. Yang panjang ini untuk setelah dimandikan di kafani. Karena sudah terbungkus kain kafan lebih panjang makanya tempatnya lebih panjang lagi. Coba. Hah? Dua waktunya. Ini dari Raja pertama, Arya Wiraraja. Oh sampai 2021? Itu tuh masih ada ya? Sampai Raja 36. Kalau kerajaan Sumeneb itu Raden Aryo Prabu Winoto. Nomor 52 ini Bupati? Itu sudah Bupati. Tapi mereka keturunan? Oh bukan ya? Ini enggak harus keturunan ya? Tidak harus keturunan. Oh jadi Adipati itu terakhir Raden Aryo Prabu Winoto ya? Iya itu Raja yang terakhir. Abis itu langsung jadi Bupati. 37 Aryo Tumenggung Sumadikun. Itu Bupati. Bukan keturunan? Bukan itu dari Jawa. Antara Sumeneb sama Pamekasan sama Bangkalan itu logatnya beda-beda enggak? Beda. Oh iya? Beda. Kalau untuk yang Bangkalan itu paling kasar. Yang paling halus ya? Yang ada di Pulau Madura. Iya bener ya. Yang kita dengar kemarin bukan mitos ternyata ya? Oh ini ada lonceng. Ini lonceng ke prajurit Pak. Oh prajurit bangun tidur apa? Pak kalau maturnya akan... Kenceng banget suaranya. Kenceng banget suaranya. Taman Sari ini ada airnya, ada sumber. Dan di Taman Sari ini ada tiga pintu. Tiap pintunya ini mempunyai manfaat atau fungsi yang berbeda-beda. Menurut mitos, kepercayaan yang berkembang di masyarakat Sumeneb sini. Untuk pintu yang pertama, ini diyakini bisa membuat awet mudah. Dipermudahkan mendapatkan jodoh dan keturunan. Untuk pintu yang kedua yang di tengah, ini untuk meningkatkan karir dan ketangkatan. Pintu yang ketiga untuk iman dan takwa. Biasanya kalau pengunjung sudah sampai sini, mereka turun ke bawah. Sekedar cuci tangan, cuci kaki atau cuci muka. Gak jarang juga ada pengunjung itu yang bawa airnya untuk dibawa pulang. Keren kan? Luar biasa ya, peninggalan budaya Indonesia itu ya. Banyak loh, lengkap. Sekarang kita ke pantai. Melihat keindahan alam sekarang. Oh iya. Gas. Pantai berapa jauh? Emang kayaknya gak ada bau-bau laut di sini. Kau, ini masih jauh deh pantai. Ya, tiba-tiba jalannya jadi berkelok-kelok. Oh ini asik banget ini jalannya buat ngetir ya. Bagus banget ya. Kayak di pulau yang belum terjamah gitu loh. Ya, kadang-kadang kalau jalan yang kayak gitu pengen naik manual ya? Ada yang manual. Tapi bukan yang hybrid. Ya, tipe G ya. Tipe G itu mulai dari 350-an juta. 351 jutaan. Oke harganya. Jadi kalau yang hybrid ini berapa? Yang hybrid itu mulai dari 440-an jutaan. Sampai 452 jutaan. Kalau itu yang full semua pakai jar, body kit. Iya. Yang kita pakai ini dong berarti ya? Pakai mobil. Nah, di bawahnya ini tuh ada yang S. Tadi tuh yang 350-an tuh yang trimnya G. Nah, yang S itu dari 404-an sampai 420. Kalau gak salah yang tipe S itu yang Matic-nya. Itu dia pakai pedal shifter. Iya, betul. Non-hybrid tuh? Non-hybrid. Non-hybrid. Nah, harganya tuh emang kompetitif. Karena seperti lo bilang kemarin kan? Dia dirakit di Indonesia. Dan pilihannya banyak ya? Dan variannya banyak. Yang hybrid aja tuh ada yang S. Ada yang SGR. Terus ada yang pilihan mesin non-hybrid. Ada S, ada G, ada manual, ada Matic. Terus bisa pilih yang two-tone. Bisa pilih yang special color. Tuh. Suka kan pilih yang special color lu? Iya. Iya kan? Harus banget dibahas. Terpenuhi di sini. Dan kalau di hybrid kan emang gak ada ini kan? Pedal shift. Tapi kita bisa pakai B kalau mau ini. Engine brake. Engine brake yang dibuat. Engine brake. One. Hah? Kemana lagi ini? Gak tahu disuruh Google Map di situ. Pantai kok kayak gini? Pasti ada gerbangnya gitu loh. Kalau dari kelapa-kelapanya sih pantai ini sebelah kanan nih. Dari peta juga depan kita pantai. Tapi ya masa lewat sini? Sudah lah ya. Tadi juga jalannya begini-begini. Tiba-tiba nemu yang bagus-bagus kan? Sudah gitu sinyalnya E lagi nih. Ente. Ente. Empty. Oh sinyal handphone E itu artinya ente. Bukan H ya. Sangkan empty. Empty. Yakin nih Wan. Ini dimana sih Wan? Yakin. Hakul yakin. Di depan pantai. Gak kelihatan. Iya tuh di sini gitu. Masih di sini 400 meter. 950. Pantai itu kan panjang ya Wan ya? Iya. Jangan-jangan yang ditunjukin ini ya asal pantai aja itu. Tapi bukan tempat orang berwisata. Hmm. Kelihatan aja nanti. Gue juga masih penasaran sih kenapa di suruh. 90 meter. Ah! Kelihatan! Asal awut. Pantainya ombaknya gede loh. Gede banget ombaknya. Iya. Kita kan gak main air. Bener-bener bukan buat turis kan. Bener-bener literally pantai langsung. Iya. Gimana? Abis lewat gak? Tempat. Apa tuh? Ini kita ada kemungkinan nyangkut ya. Pantai Manggir? Kok bukan. Bukan. Ini tuh kanan. Oh lewat jalan pantai lombang. Jadah jalan pantai lombang. Aduh, Google Maps. Coba diintip dulu. Berani gak? Enggak. Berani gak Wan? Nyangkut, nyangkut. Keras gak? Jadi kalau kita lewat jalan ini sih gak ada penyakit sih. Pertama ini lumayan... Gak percaya kan, dibilang nyasar. Kita nyasar. Ini kalau kita naik ATV ke pantai... Apa? Lombang. 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 Bisa. Tapi kita bukan naik ATV. Dan rasanya gak sopan aja kalau kita lewati garis pantai kan. Dan jangan deh, jangan nih hangkut kita. Pater kita. Ya, pater. Sudah, coba kita lewat jalan yang bener ya. Aduh. Beri yang dulu tuh. Jadi sebenarnya kita tuh gak nyasar. Jalannya bener cuma itu jalan naik kuda. Kalau kita naik kuda nyampe atau jalan kaki? Jadi jalan yang mana nih? Kita... Kita tanya mas-mas tuh ada mas-mas tuh. Ada operator drone. Entah tanya. Mas, mas. Operator drone ya mas? Ya bisa ke pantai kan situ. Ke pantai Lombang gimana caranya ya? Keluar lagi tadi jalan kede. Ke kiri kan. Kita keluar ke kiri. Itu nanti ada Gapura. Oh. Di sini gak bisa ditambat. Oh yaudah. Gak nyasar ini baru sekali doang. Kita ikutin dulu disana aja deh. Bantai apa namanya. Lombang. Ini sebenarnya gak nyasar. Jalannya bener. Cuma bukan jalan mobil. Ciri khas. Kita-kita sekarang ini ya om. Gak pede kalau gak ngikutin Google Maps. Betul. Makanya. Padahal Google Maps gue tentu yang paling bener. Sering kali. Dan gue hampir ketinggalan. Pesawat gara-gara ngikutin Google Maps. Gimana? Di Surabaya dulu. Tiba-tiba dilewatin jalan yang jembatan cuma buat motor. Kesel sekesel-keselnya. Ya Allah. Dan tetep gak lo ini. Gak lo hapus aplikasinya. Ya enggak lah. Nah kan. Kesel tapi tetep lo mobilnya untuk mempercayai itu terus kan. Tau gak kayak apa. Kayak istri. Kenapa? Kesel tapi kita gak tinggalin. Emang kesel sama istrinya? Kenapa kesel om? Ya banyak lah kita kesel. Maksudnya saya kenal tante mobi itu baik gitu orangnya. Iya baik. Kenapa jadi kesel? Kenapa kesel? Kok bisa tante mobi itu bikin kesel? Bisa. Oh mobinya aja kali yang dibanding. Enggak. Tapi kalau menurut gue sih bukan tante mobinya yang ngeselin. Pasti pemicunya dia. Iya. Enggak lah. Justru kita harus tanya ke tante mobi. Kenapa udah ngeselin gitu gak ditinggalin. Walau. Lu mau itu. Pantai Lombeng. Nah lombeng. Lombeng tapi ngomongnya yang lombeng. Berapa banyak orang tertipu Google Maps ke situ ya? Tiga mobil sih yang pasti hari ini. Hari ini tiga mobil tertipu Google Maps. Enggak sih. Satu mobil tertipu Google Maps. Dua mobil tertipu Yaris Cross. Dan ditipu oleh Google Maps. Ini baru benar. Jalannya gede nih. Kanan kiri ada separatornya tengah. Akhirnya kita menemukan jalan besar yang jalannya jelek di Madura. Iya tapi ini kan jalan ke pantai. Kenapa mati nasi? Yang pengen panas. Ada kecurangan di terakhir-terakhirnya ya. Udah nyalain nih nyalain tuh. Udah nyalain. Gila dimatiin AC lagi. Tadi kan ngomong. Bau laut ya. Bau laut ya. Yaudah. Gumpa aja biar bau laut. Gak apa-apa om. Iya dari tadi nyetirnya ugal-ugalan kok. Mana ugal-ugalan. Kita liat aja nyetir ugal-ugalan. Jarak gue paling pendek dibanding lu pada. Cuma dari Pamekasan, Sumeneb, sama Pantai. Ya gak ada dari kita yang bisa ngalahin Omobi. Karena Omobi turunan. Ya turunan apa? Turunan. Turunan dari Malang ke... Dikit bedanya. Bisa sampai 140 ya Wan ya. Iya. Kayaknya 8 Max. Nah itu silahkan liat episode sebelumnya itu di episode 1. Itu di channel Motomobi. Nah ini baru Pantai. Pantai. Faradinya juga Pantai. Oke. Selamat datang di Pantai Lembong. Lombeng. Eh Lombeng. Oke kita liat berapa. 23,5. Irit kan. Tapi juara 3. Ya gak apa-apa tapi tetap irit. Gak apa-apa juara 3. Naik mobil apa yang bisa jalan kaya tadi. Ugal, ugal. Maksudnya jalan kaya tadi yang biasa itu loh. Ya udah jelas kan. Jelas kan yang menang siapa? Kalau dari jalan rata yang menang saya. Kalau termasuk kecurangan turunan. Gak ada kecurangan udah jelas. Jelas. Ayo turunan. Yuk. Akhirnya sampai juga di Pantai Lombeng. Alhamdulillah. Pantai ya. Pantai di Timur Madura ya. Tapi dari 3 hari perjalanan ini ya. Kalau kalian suka traveling. Suka journey ya. Minimal seumur hidup sekali pernah ke Madura. Pernah eksplor Madura. Iya dia juga baru sekarang. Tau baru sekali sih ini. Seru kan ternyata kan. Ya seru. Ya benar-benar. Banyak tempat-tempat menarik yang harus dikunjungi. Jadi ternyata. Dan Madura juga masih ada yang belum kita eksplor itu. Banyak banget. Di bagian utaranya. Dan penduduknya ramah-ramah. Dan alamnya juga bagus. Dan memang ada yang bilang. Tidak sesubur Pulau Jawa. Tapi banyak sumber daya alam lainnya yang menarik di sini. Dan sejarah kebudayaannya juga menarik buat dilihat di Madura ini. Ternyata menarik. Tapi yang paling mengesankan juga adalah konsumsi bahan bakarnya. Dari Yaris Cross ini. Irit sekali. Tidak satu pun dari kami yang mencatat di bawah 20 km per liter. Sudah seugal dia. Ugal. 23. Sudah benar-benar kayak aneh motor. Ugal-ugalan. Orang nyali-ngapur di gaspol. Nyali-ngapur di gaspol. Tanya tuh kru yang naiknya nyali-ngapur. Gimana ugal-ugalannya. Ini Ritwan kalau tadi nggak dibilangin ditinggalin tuh semuanya. Langsung kita bawa kru, Wan. Wan, pelan-pelan. Jadi, itu mungkin journey kita kali ini. Kira-kira next journey-nya kalau ada... Kemana lagi ya? Jawa udah. Kita kan udah di ujung nih, Jawa. Maduranya udah. Madura udah ujung banget. Arahnya kemana nih, anak-an. Kayak mobil apa lagi? Kalimantan udah pernah loh. Kalimantan udah pernah. Iya. Sulawesi udah belum lalu. Sumatera? Coba-coba lihat. Ide-nya. Kita lihat di bawah nih. Comment di bawah ya. Dan buat teman-teman yang belum nonton episode 1 dan 2-nya bisa ke autodriver dan ke motomobi. Balik. Balik motomobi dulu. Motomobi dan autodriver. Yowes, saya Ridwan Hanif dari Autonet Max. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Bye-bye. Terima kasih telah menonton. Yuk, lihat pantainya yuk. Lihat pantainya yuk. Eh, katanya ada kopior itu. Ayo, cari-cari. Lihat pantai dulu. Ini ombaknya gede loh. Terima kasih telah menonton.